Petugas Alko PP Kecamatan Menteng terus menindak warga yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah, salah satunya razia penggunaan masker. Satu persatu, pengendara yang tidak memakai masker ini langsung diberhentikan petugas untuk ditindak. Dalam razia kali ini, sebanyak 35 warga diberikan sanksi berupa denda Rp250.000 dan juga sanksi sosial. Tapi, karena dinilai denda terlalu mahal, sebagian besar warga memilih sanksi sosial, membersihkan fasilitas umum. Petugas gabungan hari ini kembali menggelar operasi tertib penggunaan masker di sepanjang Jalan Andara, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pada razia kali ini, saudara, puluhan remaja terjaring razia petugas karena tidak menggunakan masker saat keluar dari rumah. Untuk hari ini, tercatat ada 33 pelanggar. Sebanyak 28 pelanggar diberikan sanksi sosial berupa membersihkan saluran air. Sementara, lima lainnya memilih untuk membayar denda sebesar Rp250.000. Kemarin saja ada 51 pelanggar, juga didominasi anak-anak berga. Sekarang 33 pelanggar didominasi anak-anak berga juga. Dan masalah sanksi sosial, selain sanksi sosial tentu ada denda. Hari ini itu ada denda sekitar Rp1.950.000. Dan kemarin juga ada denda juga. Kalau dilihat dari trennya ini memang anak-anak muda ini, rekan-rekan kita masih masa bodoh. Padahal kita tahu bahwasannya permasalahan COVID dan terpapar itu bukan hanya yang rentah, tapi juga semua umur. Terima kasih.